Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok satu akan mempresentasikan pengertian tujuan dan dimensi PKN Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Nur Hayati dengan anggota saya ada Siti Halimah, ada Alisa, ada Hilman, Hikmah, dan Bu Sarina Untuk pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut keputusan Dirjen Bikti No. 267 Garing Bikti tahun 2000 Materi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan tentang hubungan warganegara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang diumumkan di setiap jenis, jalur, dan jinjang pendidikan Wajib bahasa pendidikan, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan Keputusan Mendikbud No. 56 Garing Undang-Undang Garing 1994 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilai hasil belajar siswa Tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam matabulia E. Umum atau MKU Dan wajib disediakan dalam setiap program studi-studio Berapa pandangan para pakar tentang pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut Satu, menurut Henry Randall White dalam publikasi majalah The Citizen and Civic Pada tahun 1886, merumuskan pengertian civic dengan para ilmuwan kewarganegaraan Hubungan manusia, individu, dan manusia dalam koleksi terorganisir Individu dalam hubungannya dengan negara Dari resolusi tersebut, kewarganegaraan dirumuskan dengan ilmu kewarganegaraan Yang membahas hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang berorganisasi Yaitu organisasi sosial, ekonomi, dan politik Dan antar individu-individu dengan negara Yang kedua, menurut Stanley E. Dimon Berpendapat bahwa keluarganegaraan adalah Keluarganegaraan mempunyai doa makna aktivitas sekolah Yang pertama, keluarganegaraan termasuk kedudukan yang berkait dengan hukum yang sah Yang kedua, kegiatan politik dan pemilihan dengan suara terbanyak Organisasi pemerintahan, badan pemerintahan, hukum, dan tanggung jawab Yang ketiga, menurut Mervin Panjaitan Pendidikan keluarganegaraan adalah pendidikan demokrasi Yang bertujuan untuk mendidik generasi muda Yang menjadi negara demokrasi dan partisipatif melalui ideologis pendidikan Sementara, Sur Dijarto mengartikan pendidikan keluarganegaraan Sebagai pendidik politik yang membantu persetradidik untuk menjadi warganegara Yang berkikrah politik dan ikut serta membangun sistem politik yang mendukung Tujuan pendidikan keluarga negara Terkait dengan peran penting PKN dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik Sepanjang hayat, melalui bantuan keteladanan, pengembangan kemampuan, dan pengembangan kreativitas peserta didik Dalam proses pembelajaran, maka dengan melalui PKN Sekolah perlu ditingkatkan sesuai rencana pembangunan, motivasi, dan hidup sehat Dan berkehidupan yang transisi untuk membangun kehidupan transformasi Tujuan PKN 1. Berpikir secara penuh, rasional, dan kreatif dalam mengatasi masalah kewarganegaraan 2. Berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab Bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi 3. Berkembang secara positif, berorientasi untuk membentuk diri, bedakan karakter-karakter masyarakat Indonesia Agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa di dalam peraturan dunia Langsung atau tidak langsung, teknologi, informasi, dan komunikasi Tujuan PKN DSD atau MD 1. Memahami pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sad 2. Meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak se-Indonesia 3. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak sendiri 4. Menggugah kesadaran anak didi sebagai warga masyarakat Indonesia Untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai norma Pancasila Tanpa menutup harus mengkuisi nilai-nilai lain dari luar yang sesuai dan tak bertentangan 5. Minta agar dalam setiap langkah laku lampahnya sesuai dengan nilai moral dan norma Pancasila 6. Mempersiapkan anak didi untuk menjadi warga negara dan warga masyarakat Indonesia Yang baik dan bertanggung jawab serta membuat bangsa dan negaranya Dimensi pendidikan kewarga negaraan Pendidikan kewarga negaraan yang ada di Indonesia seperti yang berkembang di negara lain Di negara lain memiliki multidimensional artinya bahwa program PKN bukan hanya untuk satu tujuan Winata Putra 2001 mengemukakan bahwa ada 3 dimensi PKN Yakni, 1. PKN sebagai program kurikuler 2. PKN sebagai program akademik Dan yang ketiga, PKN sebagai program sosial kultural Sekian presentasi dari kelompok saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh